Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta mulai bangkit dari keterpurukan, meski meraih gelar juara nampaknya sudah tidak mungkin, tapi setidaknya Persija Jakarta harus mengakhiri sisa laga di putaran kedua ini dengan hasil yang positif. Macan Kemayoran berhasil meraih kemenangan penting ketika menjamu Persik Kediri. Sehingga Persija pun bisa menjauh dari zona degradasi, dan mendekatkan diri ke papan tengah kelas men Liga 1. Kemenangan yang diraih Persija atas Persik Kediri tak lepas dari kerja keras para pemain Persija. Bahkan Macan Kemayoran harus bermain dengan 10 pemain, tapi para pemain Persija berhasil meraih kemenangan. Selain itu, bomber andalan Persija kembali garang, di mana Marco Simic saat ini sudah mencetak 9 gol untuk Persija di musim 2023 per 2024. Meski di awal Liga 1 dirinya mendapat kritikan pedas dari Jakmania karena tampil buruk, tapi Marco Simic kini telah berubah, dan menjelma menjadi striker yang sangat ganas. Bahkan dia berhasil mencetak 6 gol dari 5 pertandingan terakhir bersama Persija. Absennya Gustavo Almeida ternyata membuat Marco Simic menjadi lebih gacor, di mana Thomas Doll selalu memainkan dirinya dan Simic pun menjawab dengan mencetak banyak gol. Bahkan Thomas Doll menyebutkan, Persija Jakarta diselamatkan oleh Marco Simic untuk menjauh dari zona degradasi, karena Simic berhasil mencetak gol demi gol di setiap pertandingannya. Tentu kembalinya performa terbaik Marco Simic membuat Jakmania berharap Marco Simic bertahan di musim depan. Nampaknya dia sudah mulai nyetel dengan gaya bermain dan juga strategi yang diterapkan oleh Thomas Doll, pelatih asal Jerman ini tentu sangat senang dengan perkembangan seorang Marco Simic. Simic sendiri memang menjadikan kritikan dari Jakmania sebagai motivasi untuk tampil lebih baik lagi, dan itu dia buktikan di beberapa pertandingan terakhir dengan mencetak enam gol dari lima pertandingan. Terima kasih telah menonton!